assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel leona musik saya berada di Wonogiri pusat kota disini kami melakukan perjalanan ke salah satu wahana wisata yang paling terkenal di Wonogiri wahana wisata waduk gajah mungkur disini kami pengen berbagi cerita nah perjalanan menuju waduk gajah mungkur karena waduk gajah mungkur itu jarahnya ya mantep jalannya juga mantep kita kayak negeri di atas awan jalnya berliku dan disukui dengan pemandangan yang sangat indah sambil jalan-jalan kita coba cerita-cerita dikit karena konon pada waktu pembentukan waduk gajah mungkur itu memang mengorbankan ya menenggelamkan beberapa kecamatan yang paling parah itu satu kecamatan nguntoronadi ya atau terkenal dengan betalos jadi sebelum itu si kecamatan itu ditenggelamkan itu semua penduduk pada transmigrasi ke rata-rata ke Sumatera ya sobatku ke Sumatera untuk mengenang lah itu disitu juga ada patung patung penduduk yang mau transmigrasi dalam artinya kan walaupun itu disana ada tempat Sumatera tapi kan dia masih berat dan meninggalkan tempat kelahirannya itu pemandangan menuju waduk gajah mungkur sepanjang perjalanan sangat indah banget walaupun keresang tapi karena posisi jalannya yang berliku dan dikepung dengan kebatuan itu menambah keindahan posisinya kayak negeri di atas awan selain waduk gajah mungkur disitu juga ada beberapa wahana wisata untuk wisata kulinernya disitu skodiwul biasanya dan untuk wahana wisata lainnya ada watu cenik untuk itu para layang ya olahraga para layang dan itu masih banyak lagi wahana wisata-wahana wisata lainnya kalau kita semakin ke selatan ke arah pacitan semakin banyak jadi kalau kita ke waduk gajah mungkur nanti masih banyak sekali tujuan-tujuan wahana wisata lainnya di waduk gajah mungkur itu sekarang itu yang rame itu orang mancing ya orang mancing disitu rame banget dan ini yang paling indah menurut saya disini itu ya salah satu view yang paling indah di waduk gajah mungkur wonogiri waduk gajah mungkur itu dibangun pada tahun 1981 pada masa pemerintahan era bapak harto waduk gajah mungkur waduk gajah mungkur itu menampung aliran sungai dari bengawan solo sobatku dan itu kisaran 1300 kk menjadi korban waduk gajah mungkur dan dia itu penduduk itu trans migrasi rata-rata ke Sumatera dan ada juga cerita-cerita mistis ya sobatku dan pada waktu pembangunan waduk gajah mungkur itu memang ada beberapa makam lelukur setelah pembangunan waduk gajah mungkur akhirnya beberapa makam tenggelam dan konon kabarnya makam yang tenggelam itu akan muncul pada waktu musim kemarau itu sobatku ya sobat misteri kisah-kisah mistis tidak hanya terjadi di waduk saja tetapi ada beberapa tempat yang berada di dekat waduk juga terkena imbasnya dari keangkeran waduk gajah mungkur selain mitos mengenai larangan calon pengantin yang melintas di jalan yang berada di antara gunung begat yang berada di kawasan waduk ternyata ada juga sejumlah cerita mistis lainnya di gunung tersebut konon gunung begat adalah lokasi pembuangan mayat pada masa zaman pemberontakan G30 SPKI penampakan makhluk halus adalah hal biasa bagi pengendara yang menelintas di kawasan ini apalagi pada larut malam sobat misteri itulah perjalanan kami dan sedikit cerita tentang sejarah dan kisah-kisah mistis menuju waduk gajah mungkur semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan anda ya salam budaya kearifan lokal dari yona musik yona misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati